Halo Sobat Matematika, waktu berlalu begitu cepat ya, tak terasa kita bertemu kembali di historis yang menginjak episode keempat lho. Nah sebelum mulai, kenalan dulu yuk. Namaku Natisha yang akan menjadi MC pada episode kali ini. Tentu saja aku nggak sendiri, aku ditemani oleh temanku yaitu Sari. Halo, nama aku Sari. Salam kenal semuanya pendengar historis sekalian. BTW, historis itu apa sih? Kali aja nih ada yang lupa atau belum tahu tentang historis. Kasih tahu dong, Sar. Oke Nat, jadi historis merupakan podcast berisi wawancara sebagai bentuk apresiasi dan berbagi kisah inspiratif dari warga Himatika. Spesial nih untuk para pendengar Sobat Matematika sekalian. Sebelum kita seru-seruan bareng, Sobat Matematika dan bintang tamu kita, kenalan dulu yuk siapa bintang tamu kita pada episode kali ini. Mereka adalah Valdi dari STI 56 dan Mas Edo dari STI 55 yang akan membagikan pengalaman mereka serta menjawab pertanyaan Sobat Matematika sekalian. Judul yang kita bawa saat ini adalah Enaknya Kuliah Sambil Bekerja. Wah, menarik banget tuh. Pasti Sobat Matematika udah nggak sabar buat dengerin kisah inspiratif dari narasumber keren kita kali ini. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, gimana kabarnya Valdi dan Mas Edo? Halo, halo. Halo, halo. Baik. Oke, mungkin kita bisa langsung kenalan nih. Sekalian pengen tahu juga apa kesibukannya untuk akhir-akhir ini. Silahkan bisa dimulai dari Valdi. Ya, jadi perkenalkan nama aku Valdi dari STI 56. Untuk kesibukanku sekarang kuliah ya. Habis itu nge-freelace juga sebagai video editor, editor sama motion designer. Mungkin itu aja dari aku. Oke, terima kasih Valdi. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Edo. Halo semuanya, aku Edo dari STI 55. Jadi kesibukanku ya biasa ya, kuliah di semester 7. Lalu ada jadi asisten dosen di kalkulus 1. Lalu ada juga kebetulan PKMku terdenai ya. Jadi ya mengurus PKM juga. Mungkin itu sih dari aku. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Langsung aja yuk ke inti bahasan kali ini. Dari Sobat Matematika, udah pada Kepo nih terkait pengalaman kuriah sambil kerja dari Valdi dan Mas Edo. Silahkan Valdi, boleh dong sharing pengalamannya. Ya, jadi semua berawal dari SMA. Aku hobi ngedit. Dan di situ aku banyak belajar. Bikin-bikin kayak after movie. Terus sinematik-sinematik gitu lah. Pokoknya bener-bener bikin dokumentasi lah ya sebenarnya ya. Terus diolah, diedit. Buat ditampilkan ke orang banyak. Nah, pas di SMA itu aku juga apa ya. Bikin itu tuh sebenarnya buat event-event ya. Buat event-event sekolah kayak misalkan ada OSPEC atau sama apa namanya. Event-event besar gitu. Terus apa namanya, berlanjut ke kuliah. Nah, pada saat awal masuk kuliah itu aku udah mulai apa namanya, join-join komunitas gitu. Terus mengembangkan skill di sana. Banyak belajar dari teman-teman juga. Banyak koneksi. Terus akhirnya aku mulai nyoba apa namanya, nyoba nge-freelance ya. Nyoba open jasa gitu buat ngeditin orang luar, buat bikin music video. Untuk sekarang musik-musik video dan juga animasi-animasi karakter dua dimensi dan lain-lain lah intinya. Dan semua klienku itu dari luar Indonesia, luar negeri. jadi menggunakan dolar buat transaksinya. Mungkin itu aja dari aku. Wah, keren banget gak tuh cerita dari Valdi tadi. Kalau dari Mas Edo gimana nih? Ya mungkin pengalamanku kurang menarik ya dari Valdi. Valdi kan udah kliennya dari luar negeri. Ya macem-macem gitu. Kalau aku sih lebih ke menerapkan apa yang udah dipelajari di Kalkulus 1 gitu untuk mendaftar di asisten dosen di Kalkulus 1 maupun Kalkulus 2. Jadi ya awalnya ya kelas semester 1 dan 2 itu cukup tertarik. Cukup menguasai Kalkulus 1 dan Kalkulus 2. Terus juga nilai dari Kalkulus 1 dan 2-nya cukup lumayan bagus. dan memenuhi dari kriteria menjadi asisten dosen. Lalu pas semester 3-nya kan kebetulan ada pendaftaran jadi asisten dosen. Jadi aku mencoba ya. Kebetulan yang tadi kan udah memenuhi. Lalu ada testnya juga sih kebetulan. Terus juga akumptirahnya lolos. Jadi ya bisa menjadi asisten dosen gitu sih kalau dari aku. Wih mantap banget nih. Rasa-rasanya tiap mahasiswa mempunyai keinginan untuk menghasilkan uang sendiri dengan bekerja di saat masa kuliah. Nah menurut Faldi dan Mas Edo nih kuliah sambil bekerja itu tantangan terbesarnya apa dan gimana cara kalian untuk mengatasinya? Boleh dari Faldi dulu bisa bercerita? Ya kalau dari aku sih tantangan terbesarnya itu waktu ya. Jadi waktu itu merupakan faktor terpenting ya. Buat kita kayak misalkan ngejain tugas itu harus selesai sebelum tanggal itu kayak mengerjakan proyek-proyek kerjaan juga. Ibaratnya apa ya. Kita tuh harus pinter-pinter memanage waktu. Gimana caranya? Mana yang lebih prioritas itu yang kita kerjain dahulu. Itu sih kalau menurutku itu. Oke. Kemudian dari Mas Edo bagaimana? Kalau dari aku sih tantangannya lebih mudah ya dari Faldi. Tapi kan soft skill ya. Kita harus belajar edit dulu. Terus kalau proyeknya ya kadang-kadang kan nggak menentu kan kalau Faldi. Kalau aku sih lebih terjadwal sih. Itu kan dari habis pendaftaran aslin dosen itu ada kita milih jadwal. Jadwal dari kelasnya itu kita milih yang nggak nabrak pas kelas kita gitu. Mata kuliah kita. Jadi kita dapat ya nggak mengganggu kuliah sih. Mungkin ya kita lumayan sulitnya itu pas nyiapin materinya. Nyiapin materi yang akan dibahas pada kelas itu sih. Mungkin dari aku itu. Oke. Terima kasih jawabannya Mas. Bisa kita lanjut ya. sesuai judul podcast kali ini pasti Sobat Matematika penasaran untuk tahu apa sih enaknya kuliah sambil bekerja. Langsung aja ke pertanyaannya yaitu apa aja sih benefit yang bisa diambil saat memutuskan untuk memilih kuliah sambil bekerja. Supaya Sobat Matematika pada tahu nih apa enaknya kuliah sambil bekerja. Munggu Faldi bisa langsung ditanggapi. Kalau dari aku ya benefit yang aku dapat selama ini yaitu pengalaman soft skill di luar akademik lalu juga keuntungan penghasilan yang jelas terus bisa dapat relasi juga dengan kita bekerja kita bakal ketemu orang-orang yang ada di luar PTS PTS gitu dan itu benar-benar apa ya worth it banget lah buat menambah relasi terus apa ya udah sih itu dari wah lumayan banyak ya benefit yang bisa diambil Sobat Matematika saat memutuskan untuk kuliah sambil bekerja mungkin Mas Edo bisa nambahin nih benefit yang bekerja ya sama ya itu kan mendapatkan fee penghasilan jadi kita dapat uang tambahan dari bekerja selain dari uang orang tua gitu lalu selanjutnya sih ya kita dapat meningkatkan soft skill sih kalau di assistant docent kan kita soft skillnya ada menyampaikan materi terus kita dapat percaya diri public speaking di depan mahasiswa-mahasiswa gitu kan suatu dan dua jadi kita ya di samping melatih dapat menguasai akus dengan baik terus kita dapat menguasai public speaking dengan baik terus harus dapat menguasai mahasiswa di kelas itu itu kan di kampus satu ini kan mahasiswanya di semester ini ada tujuh puluhan anak gitu jadi kita harus bisa menguasai dan dapat menyampaikan materi dengan baik oke terima kasih jawabannya bisa kita lanjut ke sesi Q&A sobat matematika ini kelihatannya udah antusias banget nih dibuktikan dengan pertanyaan yang disampaikan melalui question box di story instagram himatika ITS langsung aja ke pertanyaan pertamanya dari ad dnd vl underscore bagaimana cara manajemen waktu buat kuliah nugas ikut organisasi atau UKM dan kerja boleh dijawab oleh Valdi dulu deh kalau dari aku manajemen waktunya yang jelas akademik nomor satu jangan sampai kita kerja terus sampai melupakan akademik akhirnya nilai kita jatuh jangan sampai kayak gitu intinya nomor satu tuh benar-benar fokus di kuliah logas gimana caranya biar nilai bagus dulu terus yang kedua baru organisasi dan kerja jadi organisasi dan kerja itu sama-sama disetarakan ya kemurutku prioritasnya nomor dua jadi bisa apa ya saling saling dikerjakan secara bebarengan lah intinya kan kalau aku sendiri kerjanya fleksibel ya jadi bisa sambil apa namanya ngerjain broker-broker organisasi juga sedangkan broker organisasi ku juga juga sama-sama fleksibel gitu gak terlalu apa namanya sakal banget sama jadwal ini itu gitu dah pokoknya akademik nomor satu itu kalau menurutku sejujuh banget nih sama Faldi kalau Mas Edo gimana? sama sih kan kita mahasiswa jadi ya kuliah nomor satu kita harus menyesaikan tugas terus belajar biar nilainya baik gitu kan terus dapat IPK yang baik mungkin yang kerja sama organisasi ya kita samain gitu kan kebetulan di aku sih kalau Ascendation ya kita mengatur jadwalnya di depan di awal awal kita udah gak terjadwal dimana kita kosong pada hari itu gak ada kelas terus kita dapat milih jadi jadwal asistensinya jadi ya untuk dari Ascendation ya gak terlalu mengganggu kuliah wih keren-keren banget ya cara manajemen waktu dari Valdi dan Mas Edo ini oke langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua dari Primateguh 23 versi kuliah dan kerja dalam sehari itu berapa ya Min silahkan dari Mas Edo bisa menanggapi kalau dari aku sih kebetulan Ascendation ini kan cuma dua minggu sekali ya jadi ya pada waktu ada asisten itu kan juga udah ada jadwalnya gitu dari awal dan gak nabrak di kelas mungkin dari pelaksanaan asistensinya kita gak ganggu kuliah sama sekali tapi pas menyiapin materinya ya kita mungkin menyita waktu di Sabtu, Minggu atau Jumat atau yang waktu ruang gitu sih untuk menyiapin materi yang mau disampaikan gitu aja sih oke kalau dari Valdi gimana nih ya kalau persi kuliah dan kerjaku dalam sehari itu gini-gini jadi untuk semester ini kan aku ngambilnya 24 SKS ya dan itu kuliahku dari Senin sampai Kamis dan itu pagi sampai sore nah jadi sebisa mungkin aku fokus kuliah pada jam-jam tersebut lalu kalau untuk kerjanya sendiri biasanya habis isya sih jadi habis kuliah pulang sore itu kan habis maghrib itu mulai istirahat sampai habis isya lalu habis isya nya setelah habis isya mulailah aku berproduktif disitu entah kerja atau nugas pokoknya benar-benar produk itu di waktu-waktu sampai setengah dua biasanya setengah dua pagi kalau dari aku sih itu wah oke gak terasa ya itu tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita kali ini nah barangkali nih ada pesan untuk sobat matematika sekalian terkait dengan tema kita kali ini silahkan dari Valdi boleh menyampaikan pesannya terlebih dahulu ya jadi pesanku untuk sobat matematika jangan ragu dan jangan takut untuk mencoba bekerja di saat kuliah jadi apa ya kita tuh selain bisa mendapatkan pengalaman kita juga bisa mendapatkan penghasilan lalu bisa mendapatkan relasi jadi intinya jangan takut dan ragu coba aja dulu itu sih kalau menurutku oke terima kasih pesannya Valdi boleh langsung dilanjut sama Mas Edo ya sih sama kayak Valdi tadi yang sulit sih ya cobanya yang nanti selanjutnya itu ya mudah gitu kan ya pesanku sih ya dicoba dulu aja terus ya tapi jangan lupa dibagi sih antara kuliah dan kerjanya mungkin pertama itu ya kita atur kemampuan dulu sih kita mampu gak kuliah sambil kerja gitu terus kerja apa yang kita dapat lakukan sembari kuliah yang gak mengganggu gitu mungkin pilihannya dapat kayak aku tadi kan asisten dosen itu kan gak ganggu banget gitu kan gampang gitu jatuhannya udah ada atau kayak Valdi gak bisa mencari selah-selah waktu yang kosong jadi freelance gitu sih baik terima kasih atas pesan-pesannya dari Valdi dan Mas Edo oke jadi pesan-pesan tadi merupakan sesi penutup pada historis episode 4 kali ini Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama podcast enaknya kuliah sambil bekerja dari Valdi dan Mas Edo yang tentunya menambah insight bagi kita semua terima kasih kembali kepada Valdi dan Mas Edo yang sudah berkenan menjadi narasumber kita sampai jumpa pada historis selanjutnya see you see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati